Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Kebumen kembali mengadakan anugerah usaha terbaik 2019 yang rencananya akan digilar pada akhir bulan Oktober 2019. Hal ini disampaikan Kabit Penanaman Modal Endah Dwi Yanti Ningci didampingi kasih pengembangan dan promosi KRIMA Karmila saat Rapat Persiapan Anugerah Usaha Terbaik 2019 selasa 1 Oktober 2019 di ruang rapat DPM PTSP Kabupaten Kebumen. Lebih lanjut dijelaskan penyelenggaran anugerah usaha terbaik ini merupakan tahun yang kelima. Lebih jauh dijelaskan mengenai tahapan metode penilaian dimulai dari cek administrasi yang akan dilaksanakan pada 1 hingga 4 Oktober 2019, rapat penentuan nominator, cek lapangan dan wawancara 7 hingga 11 Oktober 2019, rekap penilaian dan rapat penentuan pemenang 11 Oktober 2019, serta proses SK dan penganugerahan pemenang 14 Oktober 2019. Rangkaian acara penilaian anugerah usaha terbaik 2019 juga akan diisi dengan Dialog Kebumen Business Forum atau KBF tahun 2019 yang narasumbernya terdiri dari unsur pengusaha, unsur pemerintah, atau BKPMRI, atau pusat, atau motivator. Penghargaan ini akan diberikan kepada pelaku usaha yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, usaha inspiratif, dan usaha inovatif. Masing-masing kategori dipilih terbaik 1, 2, dan 3. Sementara itu, kriteria penilaian terdiri dari status perizinan, kegiatan usaha, perkembangan usaha, kapasitas produksi, pemasaran, ketenaga kerjaan, kesejahteraan, penyerapan naker, penyerapan tenaga kerja, jaminan sosial kerja, pengelolaan terhadap dampak lingkungan hidup, kepedulian sosial atau CSR, kesehatan dan keselamatan kerja, atau K3. Untuk tim juri, terdiri dari DPM PTSP, Disperindah, Praktisi Pengusaha, Akademisi, Disenaker, Kop, UKM, Perkim, LH, Wartawan, dan Dinas Kesehatan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih.